Halo, hai hai semuanya pemirsa dan sobat TDA dimanapun berada yang sedang menyaksikan live Instagram Official TDA Ex-Foodies pada siang hari ini saya ucapkan selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya Tia Panjaitan di rangkaian live Instagram Official TDA bersama foodies.id Halo, nah seperti biasa kalau kita live bersama foodies.id ini tentu saja kita akan mengupas tuntas dan membahas mengenai bisnis kuliner jadi bagi teman-teman semuanya yang memiliki bisnis kuliner ataupun berencana akan membuka bisnis kuliner Nah, saksikan terus rangkaian live Instagram Official TDA bersama foodies karena apa? karena yang pertama kita banyak mendapat tips dari bisnis ekspert dan yang kedua kita bisa langsung tanya jawab dengan pakarnya nih Nah, saya sampaikan juga bahwa foodies merupakan sekolah bisnis kuliner pertama di Indonesia jadi tentu saja apa yang disampaikan dan nanti di-sharing oleh foodies.id sangat bermanfaat bagi bisnis kuliner kita Baik, pada siang hari ini Nah, kita akan kedatangan arah sumber dari foodies yaitu Mas Angga Nugraha beliau merupakan Head of Program Development dari foodies dan beliau akan mengupas tuntas mengenai tema kita pada siang hari ini yaitu mengelola karyawan dalam bisnis kuliner jadi bagi teman-teman semua yang mempunyai permasalahan mengelola karyawan di dalam bisnis kuliner nanti bisa langsung tanya jawab dengan Mas Angga ya dan akan dijawab oleh beliau langsung saja kita panggilkan Mas Angga bersama kita undang Nah Sudahkah? Masuk! Halo, halo! Eh, bisa dong kasih tau ini dari mana aja dari TDA mana aja nih yang menyaksikan live pada siang hari ini Ketik bisnisnya juga boleh disini nanti follow-followan ya biar teman-teman yang nonton bisa follow juga akun kita semua Halo, Mas Angga Diundang, oke Oke Nah Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai wow efek di bisnis kuliner terus minggu lalu kita juga membahas bagaimana memanfaatkan KOL di dalam bisnis kuliner Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola karyawan di dalam bisnis kuliner Halo, halo dari Sorong Apa kabar? Bentar ya Ini dari tadi undang-mengundang nih dengan Fudis Oh, Alhamdulillah akhirnya hadir Tadi susah masuk ya Tadi susah masuk ya Selamat siang, Mas Angga Apa kabar? Halo, selamat siang, Mbak Tia Alhamdulillah hadir alamin baik hari ini senang banget di ajakin Mbak Tia untuk IG Lai Yang ngobrol ya kita kita merumpi mengelola karyawan nih agak berat rumpian kita siang hari ini ya, Mas Iya, iya jam 2 siang itu enaknya tidur gitu ya enaknya sambil makan es gitu ini ngomongin SDM, Pak disuruh mikir ini kayaknya pun teman-teman ini deh teman-teman pada banyak masalah biasanya nih, Mas setahu aku sih, ya gonjang-ganjinya biasa kalau bisnis kuliner itu ya seputar SDM itu Benar, benar, benar Benar, benar, benar Benar, ya Biasanya yang dikit pusing emang bisnis kuliner bukan jualan makanan ya tapi ngurus orangnya Ngurus orangnya Baik, ya disini juga ada Mbak Sarita Halo Mbak Sarita Ih hari ini Mbak Sarita digantiin loh Mbak Sarita Ntar kita ketemu lagi ya Ya banyak teman-teman nih juga ada Budhe Pecel Ih Semua yang menyaksikan ini pasti owner-owner dari bisnis kuliner Baik Mas Angga, kita langsung aja nih Budhe Pecel saya kenal tuh Mas Morris tuh yang punya Halo Mas Morris Tunggu yang punya Mas, tapi namanya Budhe ya Budhenya Baik Mas Angga Ini ya Kita langsung aja kan tema kita mengelola karyawan dalam bisnis kuliner Yes, yes, yes Nah, kalau kita dalam pikiran kita nih ya Mengelola karyawan itu Kayaknya tuh yang udah banyak banget gitu kan Mas kan Udah skala Kayak Ya udah Kayak pabrikan gitu deh Gitu mengelola ya Sebenernya nih Sebenernya Apakah kalau bagi teman-teman kita yang mempunyai bisnis kuliner yang masih skala mikro Ya Misalnya karyawannya masih Hitunglah at least 10 atau belasan gitu ya Apakah itu Penting juga Mas Mengelola itu harus gimana sih Maksudnya Step-stepnya itu gimana sih Apakah kalau yang masih sedikit karyawan itu Perlu benar-benar kita kelola Atau hanya skala yang besar aja tuh perlu kita pikirin Oke Aku langsung jawab ya Boleh Mas Kita soalnya cuma satu jam nih Mas Oh iya ya Nanti kalau kelamaan kasihan Oke Jadi kalau ngomongin penting gak penting ya Harus gak harus Kembali lagi ke Objektif Atau tujuan awal si pebisnis ini Bikin bisnis ini mau dibawa kemana Kan ada pebisnis yang begini Tau gak pernah banyak anekdot yang Kalau makan ke nasi padang itu ya Masuk ke dalam Yang jadi kasir istrinya Yang melayani bapaknya Yang masak anaknya Bisnis keluarga Mas Bisnis keluarga gitu ya Jadi balik lagi Kita mau bawa bisnis ini kemana gitu ya Apakah memang kita lebih seneng Kita mengelola sendiri Karena kita punya trust issue misalnya Saya pernah ngalamin Saya punya bisnis Saya punya trust issue Jadi kalaupun punya karyawan ya Tetap segala sesuatu tuh Lebih pende kalau diberesin sendiri Sehingga jadi punya karyawan Kayak gak seperti punya karyawan Gitu Jadi kita harus tahu dulu Pengembangan bisnis ini kita mau ke arah mana Oke kita misalnya mau buka bisnis ini Tujuannya punya social impact Kita bisa Apa namanya Higher tenaga kerja Sehingga bisa berkontribusi Terhadap pemerintah ya Apa namanya Pengurangan pengangguran gitu ya Penciptakan lapangan kerja Dan kedepannya kita akan buka cabang Misalnya banyak Sehingga kan gak mungkin Kita seperti amubah Membelah diri Cabangnya tiga Membelah diri kita jadi tiga Gak mungkin gitu ya Sehingga mau gak mau Kita harus mengelola karyawan Gitu ya Nah mengelola karyawan ini Sudah pasti kita perlu Membangun sistem Culture Organisasi yang kuat Gitu kan ya Nah pertanyaannya gimana Kalau misalnya mas Ah saya mau bikin bisnisnya Gak muluk-muluk Satu cabang juga gak apa-apa Yang penting saya bisa tetap hidup gitu ya Yang penting dapur rumah tangga Tetap ngebul gitu ya Pertanyaannya adalah Mau sampai kapan Terlibat terus di Apa namanya Di operasional Di dapur Segala macam Kalau memang willing tuh Gak apa-apa mas Saya mau di dapur terus Karena ini passion saya Ya wis gitu Kerjain sendiri gak masalah Ngapain punya karyawan Karena capek Punya karyawan kan harus Punya PR lebih Ya Tapi kalau misalnya memang Oh saya mau punya Cita-cita bisnis ini autopilot Bahasa keren gitu kan Cita-cita pebisnis sekarang Pnya autopilot Jadi Apa namanya Bisnisnya jalan Ownernya jalan-jalan Gitu kan Berarti mau gak mau Ya Pengelolaan SDM itu penting Walaupun Cuma punya karyawan Satu Dua Atau tiga Gitu ya Itu sih Just a simple number aja Tapi pengelolaan karyawan Ilmu dan manajemennya Tetap penting Untuk skala bisnis Sekecil atau sebesar apapun Gitu ya Karena paling penting dalam bisnis itu kan Karyawan SDM sebenarnya Mau punya produk bagus Mau punya marketing bagus Mau punya apapun keren gitu ya Tapi kalau orang yang mengerjakannya Gak Gak kompeten Gak capable Ya Tetap bisnisnya jadi gak akan oke Kan yang paling penting Who's the man behind the gun Makanya SDM itu Menjadi Satu Tolak ukur Dan peranan penting Untuk membuat bisnis ini Bisa berhasil atau gak Itu Hmm Berarti Tergantung Tujuan bisnis kita Apa tadi ya Mas Angga ya Kalau memang Goal kita menjadi bisnis yang besar Punya seribu cabang Misalnya Berarti memang harus dipikirkan Di awal-awal Begitu Iya Betul Nah mas Kalau misalnya nih Usaha lah Kita bilang lah Usaha berobatan Atau masih yang kecil-kecil Itu karyawan yang ideal Itu ada berapa sih Sebenarnya mas Ini bukan ideal Kalau karyawan yang Yang dibutuhkan Kalau karyawan yang ideal Sebenarnya Tergantung Kompleksitas ya Di operation Dan juga Apa namanya Skala bisnisnya Contoh misalnya Bisnisnya gerobakan sih Gitu ya Tapi Jadi pinggir jalan gitu ya Tapi sitting capacity-nya seribu Kayak model Tau gak Kalau di Bandung Eh di Jawa Barat itu Ada sate marangi Terkenal banget Namanya Haja Yeti Gitu ya Itu bukan bisnis Bukan bisnis gerobakan sih Bisnisnya pinggir jalan Pake tenda Gede gitu ya Tapi sitting capacity-nya Bisa lebih dari seribu Sitting capacity mungkin Jumlah karyawannya juga Menyesuaikan Gitu kan ya Jadi kembali lagi Kalau misalnya ideal Atau gak ideal Balik lagi ke contoh Misalnya Berapa jumlah menu yang ada Gitu ya Terus berapa target Target penjualan yang diinginkan Berarti kan seiring Variatifnya menu Berarti kan Kemungkinan target penjualannya Juga tinggi Gitu ya Terus ya Berapa kita punya Target cost Terhadap sales ya Biasanya kan pasti Kalau pebisnis kuliner itu Menghitung Cost SDM Terhadap sales itu Kan pasti punya Hitung-hitungannya ya Gitu ya Misalnya kalau mostly Di bisnis kuliner itu Ada yang 8-15% Costnya terhadap Bisnis kuliner Eh terhadap Salesnya dia Gitu ya Nah bisa ngitungnya Dari situ Jadi kalau Tanya ideal jumlahnya Itu sangat Tergantung Sangat tergantung Pada skala bisnis Kompleksitas Dan juga Cost yang diputuhkan Tergantung dari Yang kita jual itu apa ya Kalau yang saya tahu itu Di Zaman saya nih ya Dulu Ada bebek Bebek Ali Oh iya Masih ada Masih ada Enak banget Walaupun tenda Itu non-stop ya Dateng ya Gerobakan Tapi non-stop Non-stop banget Masih Masih rame Sampai sekarang Dan masih jadi Salah satu Destinasi Jajanan Kalau mau makan Bebek goreng Yang Yang enak Di Bandung Yang enak Dan terjangkau Nah ini nih ada nih Komen Dari Mbak Adinda Cocok nih temanya Karyawanku kurang punya Tanggung jawab Khususnya soal Kebersihan Sampai saya harus Peruntangan sendiri Even buat cuci lap Nah ini udah langsung curhat nih Mas Mungkin itu Kurang inisiatif Kali ya Karyawannya gitu Kali Maksudnya Nah nanti akan disampaikan Tips nih Dari Mas Angga Iya Iya Nah Mas Angga Terus Misalnya tadi Yang bisnis Mikro Kita kembalikan Teman-teman Kayaknya banyak Mikro dan kecil Nah Misalnya nih Kita harus Membutuhkan Karyawan Di bidang Produksi Pasti Oke Front office Terus apa lagi mas Biasanya Kalau di bisnis UMKM itu Yang Apa namanya Yang belum terlalu besar Gitu ya Yang paling penting Itu sebenarnya Yang paling utama Yang harus teman-teman miliki Itu sebenarnya Manager Manager itu Mungkin kalau Kata-kata manager itu Terlalu kelihatannya Mahal gitu ya Yang penting itu Leader gitu ya Leader atau Supervisor Atau orang yang memang Kita percaya Untuk menghandle Bisnis ini Ketika memang Kita tidak ada di lokasi Karena saya yakin Mungkin Anggaplah Teman-teman disini Saya anggap Semua adalah Pebisnis yang punya Cita-cita Ingin membuat Bisnisnya itu Berkembang Berarti Apa Mindsetnya Ingin bangun Bisnis yang Autopilot Kan gitu Sehingga Like or dislike Ya kita harus Siapkan satu orang Dimana satu orang Ini memang Punya tanggung jawab Dan juga peran penting Dalam tanda kutip Yang menggantikan owner Seperti Representasi owner Di lapangan Itu yang paling penting Posisinya apa Dia menghandle Semuanya Mulai dari Aktivitas di operasional Marketing Supply chain Biasanya untuk awal-awal Yang paling banyak Dikerjain itu Yang sifatnya Operasional Mulai dari Masak Servis Sampai ke Ngitung omset Walaupun biasanya Tetap keuangan Biasanya di owner Jadi sebenarnya Fokusnya lebih di Operasional Marketing aja Yang paling penting Itu aja Karena vitalnya Di situ Kecuali kalau Nanti teman-teman Sudah mulai berpikir Ke pengembangan bisnis Berarti sudah mulai Merambah ke Namanya legalitas Supply chain Supply chain udah jelas Kalau mau nambah cabang Pasti akan ngebahas itu Terus pengelolaan SDM Yang lebih serius Karena cabang satu Dengan cabang dua Pengelolaan SDMnya Akan berbeda Apalagi misalnya Cabang satu di Bandung Cabang dua di Potianak Culture-nya Bandung Sama culture-nya Potianak Beda Benar Kayak dulu saya pernah punya Pengalaman Punya outlet di Bandung Gitu ya Wah Karena saya Cukup lama tinggal di Bandung Handle karyawannya Sudah kebayang kan Culture-nya Perilaku Karakter dan lain-lain Tiba-tiba Buka outlet di Jakarta Wah ternyata Karakternya berbeda Itu challenge-nya Berbeda lagi tuh Itu kalau kota yang berbeda Oh jadi nanti Yang paling penting itu Adalah bagian produksi Dan marketing Ya mas ya Yes Produksi dan service Karena kan Saya yakin Biasanya kalau UMKM Belum sampai serius Ke legal dan segala macem Fokus disitu aja Karena Fokus utamanya Pasti butuh sales Jadi disitu yang paling kuat Nah karena itu Diperlukan juga Istilahnya Bahasanya inilah Manager Atau supervisor Atau orang kepercayaan Yang bisa mewakili owner Misalnya ketika owner Lagi belajar ke foodies Kan ditinggal ya mas ya Bisa Ya benar Bisa Bisa Ditinggal Lalu dikelola lah Oleh manajer Di sana Oh seru nih Terus mas tadi kan Kalau kita meningkat nih Meningkat lagi Udah gede nih Kita bisnis kita nih Yang punya mikros Ke kecil Yang menengah Yes Nah Terus Mulailah ada bagian legal Ya mas ya Terus apa lagi mas Ya biasanya Kalau misalnya nanti Kita udah masuk ke Menengah Anggaplah kita sudah mulai Buka cabang baru gitu ya Kita udah mulai ekspansi gitu ya Berarti sudah mulai Kita perlu Perkuat tuh Sistem operationnya Berarti mungkin Nanti akan ada Posisi-posisi baru Seperti area manager Area manager ini Dia satu orang Yang bertanggung jawab Terhadap Pengelolaan Multi cabang Misalnya Dulu saya punya Satu bisnis Keliner Satu cabang ini Kalau misalnya Baru mulai-mulai Kan paling dipimpin Sama supervisor Atau outlet manager Dia membawahi kasir Orang dapur Orang servis Orang gudang Itu aja Tapi ketika cabangnya mulai Nambah jadi dua Nambah jadi tiga Nambah jadi empat Nambah jadi lima Jadi lima Itu kan challenge Dan kompleksitasnya Pasti berbeda Otomatis harus ada Satu posisi baru Dimana Satu posisi ini Dia yang akan Menghandle Kelima cabang ini Membawahi supervisor Atau outlet Outlet manager ini Biasanya dari sisi Operation itu Ada fungsi terbaru Karena Menghandle Satu outlet Dengan menghandle Lima outlet itu Challenge-nya berbeda Dibutuhkan orang Yang memang punya Kapasitas tertentu Strategic thinking Strategic thinker Yang memang Dia bisa meng-capture Semua permasalahan Dan juga potensi-potensi Dari setiap outlet Yang ada Based on report Dan juga achievement Dari teman-teman Outlet manager-nya Nah Itu dari sisi operation Kalau dari sisi Apa namanya Production Contoh misalnya Berarti kita punya Anggaplah Kalau misalnya Bahan bakunya Kita kelola Di rumah produksi Nggak di outlet langsung Berarti kan kita harus Nambahin Start produksi ya Gitu ya Kalau misalnya Bahan bakunya Nggak dibikin di outlet Gitu ya Misalnya kita punya rumah produksi Atau pabrik gitu ya Berarti harus nambahin itu Terus yang kedua Mungkin kita perlu Orang purchasing Yang nanti Ngurusin belanja-belanja Gitu ya Nah selain itu Kita juga butuh Orang yang memang Dia bisa mengelola Hal-hal yang sifatnya Berkaitan Atau bersinggungan Dengan legal Karena kan buka cabang baru Misalnya pakai sistem Kemitraan Anggaplah gitu Atau franchise Gitu ya Berarti kan ada hal-hal Yang sifatnya legal Perlu diberesin Gitu ya Pajak-pajak lah Aturan-aturan Dalam pekerja Kerjasama dengan mitra Kontrak kerjasama Dan lain-lain Gitu ya Belum lagi ngomongin Hal-hal yang sifatnya Nanti Supply chain Misalnya Oh berarti kita perlu Ada orang Surveyor nih Misalnya Yang dimana Dia itu akan mencari Vendor-vendor Di kota-kota baru Kita punya cabang Misalnya di Bandung Membuka cabang di Surabaya Wah kalau kita ngirim Barangnya dari Bandung Ke Surabaya Kan pasti mahal Tuh ongkos kirimnya Berarti ada beberapa Bahan baku Lokal Yang kita perlu cari Di Surabaya Berarti kan perlu ada orang Surveyor Orang purchasing Yang bisa cari Apa namanya Bahan baku ini Kerjasama dengan Vendor-vendor lokal Gitu ya Membangun hub District disana Sehingga Tetap Pengelolaan Bisnisnya Khususnya Pengelolaan Bahan bakunya Tetap sesuai dengan Standar Ngejaga Biar HPP nya Tidak terlalu besar Kalau dikirim dari pusat Misalnya Dan ya Tek-tek bagai Seperti itu Pasti akan nambah Pasti akan nambah Gitu ya Tapi kan nambah juga Kan salesnya naik ya Iya dibarengin Juga dengan Penjualan dong Yes Pasti Ini ada Roti Roti bakar AA Oh roti bakar AA Di Bandung nih Kayaknya Mantap Roti bakar AA Bukan di Bandung Sering nonton Roti bakar AA Oh bukan ya Aduh Sorry ya Kira-kira AA Ternyata AA Mantap Saya masih jadi Chief Everything Official Yes Nah terus Ini ya Teman-teman ya Yang seperti Roti bakar AA Ini ya Semuanya dikerjain sendiri Mungkin yang pertama Permasalahan teman-teman ini Adalah Keterbatasan modal Biasanya Yang kedua itu Adalah Keterbatasan Trust Trust juga Bener Trust issue juga kan Untuk Memberikan kepercayaan Kepada orang lain Melimpahkan kepercayaan Itu gimana sih mas Sebaiknya Gitu Karena kan bisnis ini Ya Harusnya harus berkembang Kita kan mau gak mau Harus memberikan Kepercayaan Kepada orang lain Nah Itu gimana dong mas Tipsnya mas Untuk teman-teman yang Masih maju mundur Maju mundur Mau ambil Karyawan Gitu loh Semuanya mau Dikerjain sendiri Ya Kalau Ngomongnya tadi Berkaitan dengan budget Ya Oh belum punya modal Untuk bayar karyawan Itu Udah Dalam tar kutip Udah gak bisa diapa-apain Emang ada duitnya Udah gimana Gitu ya Berarti ya Kalau misalnya Kondisi bisnisnya Masih seperti itu Ya Ada satu kondisi Dimana Kita harus siap Jadi CEO Tadi yang tadi ya Chief everything officer Semua mengerjakan sendiri Gitu ya Kecuali kita mau Mengurangi jatah kita Sedikit Contoh misalnya Saya Menjalankan Roti bakar AA Setiap bulan Misalnya saya dapat Bersih Anggap lah ya Misalnya 10 juta Misalnya gitu ya 10 juta Cuman capek nih Karena setiap hari Saya harus buka Gerobak sendiri Belanja sendiri Nyiapin masak sendiri Segala macam Ya tapi Di akhir bulan Kamu bisa dapat 10 juta Misalnya gitu Sekarang Kalau saya mau Mulai mengembangkan Bisnis saya Saya sudah harus Mulai berpikir Ke hal-hal Yang sifatnya Pengembangan bisnis Cuman pertanyaannya Untuk bisa memikirkan Hal-hal yang lebih strategik Pengembangan bisnis Misalnya Mempelajari potensi-potensi baru Mempelajari Market baru Itu kan pasti Butuh energi Butuh waktu Gitu ya Dan butuh biaya juga Gitu Nah Saya sarankan Kalau misalnya Memang sudah punya Komitmen ke arah sana Berarti ya Coba kurangi dulu Keuntungannya sedikit Misalnya dari 10 juta Apa mungkin Nggak kurangi dulu deh Keuntungannya Saya ngambil deh 5 juta dulu Bulan ini Selama 3 bulan ke depan Sehingga selama 3 bulan ke depan Saya akan komit Misal Saya akan tarik 2 karyawan deh Buat ngurusin gerobak saya Yang tugasnya ngurusin Dari A sampai Z Pokoknya ngurusin Dari opening Sampai outlet tutup Beres Biar saya bisa fokus Gitu Misalnya 2 orang Gaji 2,5 juta Biasanya kalau MKM gitu ya Pinggir jalan Gerobak Segala macem Gitu ya Sehingga bisa lebih fokus Nah Tapi kan pasti ada Ada sesuatu Yang perlu kita Korbanin ya Ada price yang harus dibayar Dan menurut saya Itu Perlu di Consider Perlu dipertimbangkan Kalau misalnya teman-teman Kepentoknya sama biaya Tapi tetap ingin punya Pengembangan bisnis Dan Pingin punya insight baru Berarti harus mau Mengurangi sedikit Keuntungan di awal Sebagai investasi Investasi waktu Nah Kalau misalnya Kondisinya Tadi ya Trust issue Saya yakin Tidak hanya Masnya Atau mbaknya Mengalami itu Sendirian Semua pebisnis itu Pasti mengalami Trust issue Kenapa? Karena dia membangun Bisnis dari nol Sampai akhirnya Dia ada di titik tertentu Yang mungkin Anggaplah berhasil Sehingga ketika Dia ingin menyerahkan Bisnis ini Ke siapa orang Di luar sana Yang mungkin Tidak tahu sejarahnya Seperti apa Pasti trust issue-nya Besar gitu ya Karena dia Memiliki satu Mindset bahwa Semua ini Bisa besar karena saya Itu nempel di kepalanya dia Gitu Like or this Secara naturally Begitu Jadi kalau bukan Saya yang ngerjain Pas Mungkin beres Tapi hasilnya Tidak sesempurna Kalau saya ngerjain Nah Itu adalah Masa Ada untuk Perfeccionisnya ya Mas ya Pasti Karena kan Bener Karena kan Itu idealisme Itu pasti ada Gitu Sehingga makanya Dari situ Kalau kita sudah mulai Consider Kita sudah mulai Yakin bahwa kita itu Harus sudah mulai Berkembang nih Kita harus sudah mulai Kasih Beberapa part Yang teknis Mungkin yang tidak Terlalu Apa namanya Krusial Ke orang Mulai Didelegasikan Dan itu Perlu waktu Dan memang Perlu ilmu juga Nah kebanyakan Kebanyakan yang pernah Saya alami Selama saya jadi mentor Saya ngejalan Bisa sendiri Orang itu Akhirnya Tidak punya Karyawan yang loyal Itu kebanyakan Karena memang Tidak memiliki ilmu Ilmu yang cukup Kuat untuk Menghandle karyawan Sehingga dia Tidak mengerti Ketika karyawan Melakukan kesalahan Ketika karyawan Punya potensi Melakukan fraud Dia tidak mengerti Tindakan Apa yang harus Dilakukan Yang baik Apa namanya Pencegahan Pencegahan Apa yang perlu Dilakukan Sehingga Kemungkinan-kemungkinan Error di lapangan Itu tidak terjadi Jadi Kadang-kadang Saya suka Sering bilang Baik itu sama Apa namanya Teman-teman UMKM Yang sering saya mentorin Ataupun kadang Sama diri saya sendiri Sebagai pelaku bisnis juga Kalau melihat Karyawan kita Bermasalah Kadang-kadang Jangan melihat Dari satu sisi Memang karyawannya Tidak bertanggung jawab Jangan-jangan Karena memang Kitanya Tidak nge-training Dengan baik Jangan-jangan Karena kitanya Tidak ngasih contoh Dengan benar Atau jangan-jangan Karena kitanya Tidak kasih arahan Dengan Apa namanya Sistematis Sehingga Mereka tidak paham Harus ngapain Sehingga Kunci penting Nomor satu Adalah kita harus Belajar dulu Kita harus belajar Kita harus pinter dulu Baru yang keduanya Tadi Apa namanya Kita belajar Pelan-pelan Kasih ke tim Itu perlu waktu Dan perlu Perlu prosesi Pasti Baik mas Tadi kan mas Sudah menyinggung Ilmu Karena biasanya Honor itu Kurang ilmu Karena terlalu sibuk Mikirin Omset 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 Jadi kurang belajar Jadi ini gimana mas Kasih tips Di mana Mengelola SDM Di bisnis kuliner Biar teman-teman Padahal nyatet Hari ini Semua baru Nanti kita lanjut Ke Q&A Silahkan Mas Kedorong Jadi gini teman-teman Based on my experience Setiap Pengelolaan bisnis Pasti Owner itu kan Pasti punya objektif Objektif bisnisnya Ini mau dibawa kemana Sama halnya dengan Ketika kita melakukan Pengelolaan SDM Kita juga harus punya tujuan Pengelolaan SDM ini Tujuannya apa di akhir SDM ini harus apa Saya ingin melakukan ini Agar SDM Outputnya apa Jadi kita harus punya Objektif yang jelas Nah Teman-teman tau gak Bahwa sebenarnya SDM itu adalah Salah satu Permasalahan yang sering terjadi Dan paling pusing Untuk Kebanyakan bisnis owner Kenapa? Karena yang tadi Mau produknya bagus Marketingnya keren Kalau SDMnya bermasalah Itu akan tetap pusing Wah kita udah pingin promo nih Brand kita viral Viral Yang ngantri banyak Tiba-tiba salah masak Pusing gak tuh? Pusing Karena apa? Ternyata karyawannya lupa SOP Atau gak hafal SOP-nya Bikin pusing tetap Ujung-ujungnya Gitu ya Belum lagi kalau misalnya Lagi rame Gitu ya Lagi rame Karyawannya bedol desa Wah resign Wah ngalamin gak tuh? Bisnis kuliner saya ngalamin banget Pusing banget Tiba-tiba lagi rame Resign Ini sedikit ada cerita Teman-teman Tapi ini tidak Merepresentasikan semua pegawai Itu seperti itu ya Cuma saya punya sedikit cerita Dulu saya punya Klet Ya jualan nasi goreng Gitu Bareng sama teman-teman Rame nih Gitu ya Sehari itu omsetnya ya lumayan lah Pada saat itu Tiba-tiba karena Ada satu momen tertentu Aktifitas marketing kita cukup oke Pada saat itu viral Banyak yang ngomongin Sales itu naik Bahkan sampai 100% Naik lagi Naik 200% Lucunya adalah Lucunya adalah Karyawannya komplit Nah Pak Karena Saya kayaknya mau Iya Pak Saya mau resign aja Pak Karena apa Outletnya tambah rame Bukannya kalau outlet Tambah rame Bagus ya Berarti kan pendapatan kita Makin besar Kemungkinan kita Untuk pengembangan bisnisnya Gede Sehingga peluang kamu Untuk naik Jinjang karirnya Lebih bagus Gitu Kalau punya cabang Dia punya jinjang karir Potensi jinjang karir Naik kan gitu ya Dan jawabannya lucu Ah pak Saya mah udah cukup Segini aja pak Saya udah seneng Jadi koki pak Coba kalau omsetnya Nambah terus Trafficnya naik terus pak Saya gak kuat pak Gak Gak tahan saya pak Ada kondisi begitu Oke Saya tambahin orangnya ya Saya tambahin orangnya ya Saya tambahin orangnya Pada saat itu Dulu waktu itu Empat kompor yang naik Jadi empat koki yang naik Saya tambahin tiga orang Tambahin kompor Koki nya Masih gak kuat gitu ya Karena rame Ujung-ujungnya Saya gak kuat pak Rame saya resign aja Nah ini yang terjadi Problemnya adalah Pada saat itu Dia ngajakin temennya Dan lain sebagainya Wah itu pusing tuh Apalagi ketemu Kondisi-kondisi lagi rame Tiba-tiba karyawan Itu pusing banget Nah biasanya Ini terjadi karena apa Karena komunikasi kita Dengan karyawan itu Tidak terbangun dengan bahagia Mungkin kita merasa Setiap hari kita ketemu karyawan Kita sapa baik Hei gimana kabarnya Gitu Tapi that's it Sudah Tidak terbangun hubungan emosional yang kuat Cuman sekedar say hi doang Nah jangan-jangan coba Berkaca Temen-temen tanya sama diri sendiri ya Termasuk saya juga gitu ya Selama ini kalau saya Ngecek bisnis saya Ketemu karyawan saya Saya nyapa mereka Seperti SOP aja Atau memang saya tulus Nyapa mereka Gitu ya Nah karena kebanyakan begitu Dulu tuh saya ngalamin banget Bahwa ya Halo Ya sudah gitu ya Itu SOP aja Kayak kesannya ya Nyapa orang lah gitu ya Tapi ternyata saya Itu tidak ter-engage Dengan mereka Mereka juga tidak ter-engage Dengan saya Sehingga yang terjadi itu Di pikiran karyawan adalah Ya kalau bisnis yang ramai Yang untung Ownernya doang Kalau kita mah karyawan Segitu-segitu aja Padahal sebenarnya Kita sebagai pebisnis Harus punya commitment Ketika bisnis ini semakin besar Karyawan harus semakin sejahtera Itu harus linier Itu harus linier Dan saya yakin Semakin besar perusahaan Itu pasti Linier Dengan semakin sejahteranya Karyawan yang ada di dalamnya Itu saya yakin Dengan konsep itu Sehingga Yang menjadi Point point terbesar Dalam pebisnis kuliner Itu adalah Ya tadi Dia merasa Sudah mempercayakan Semuanya ke karyawan Dan dia sudah Yakin bahwa Karyawannya itu akan loyal Tapi ternyata tidak Nah Ekspektasi-ekspektasi ini Yang akhirnya Karena tidak terpenuhi Tidak match gitu ya Membuat akhirnya banyak Muncul pertikaian-pertikaian Kamu tidak mengerti saya Kata karyawan Bapak juga tidak mengerti kita Saya sudah gaji kamu Kurang apa Segala macam Mau kamu saya sudah kasih Gitu ya Karena apa? Karena ada komunikasi-komunikasi Apa namanya Cara psikologi Yang tidak terbangun Emosionalnya Jadi komunikasi Cuma sekedar Say hi doang Ya bukan Komunikasi yang Meng-engage Gitu ya Nah Makanya Saya sering banget Kalau ada B-bisnis owner B-bisnis owner Nanya Mas komunikasi yang bagus Dengan karyawan itu Baiknya seperti apa? Saya saranin Paling sederhana itu Sampai sekarang Saya selalu melakukan Barang sama teman-teman Kalau misalnya Lagi datang ke outlet Kali-kali Bikin acara Coffee morning Coffee morning itu Bukan selalu harus Minum kopi Bisa makan gorengan Bikir jalan Pokoknya Ngobrol-ngobrol Pagi-pagi Datang ke outlet Duduk bareng Misalnya Pas saya lagi bawa kendaraan Eh Lagi pingin Gubur agam nih Ikut gue lah Ya naik motor aja Naik motor berdua Dulu saya melakukan itu Serik sekali Waktu masih Saya masih Apa namanya Masih Apa nah terlibat Di manajemen Bisnis kuliner Saya mengelola banyak Outlet dan brand Pada saat itu Posisinya Tunggu tinggi Pada saat itu Sebagai GM ya Membawahi banyak brand Hampir ratusan karyawan Hampir seribu Karyawannya pada saat itu Dan saya rutin Melakukan itu Pasti ke orang-orang terpilih Nah biasanya ya Pimpinan-pimpinan Outletnya itu lah Setelah bergantian Hari ini saya ngajakin Siapa ya Oh gue ngajakin Si Solihin Ah Ngapain ya Dia senengnya Dia senengnya tuh Makan bubur ayam Gue kayaknya mau ngajakin dia Makan bubur ayam Di sarapan pagi Sambil saya pengen Tahu dia secara personal Eh gimana kabar Keluarga kamu Saya denger katanya Anak kamu sakit ya Sakit apa kemarin Walaupun kita mungkin Nggak bantuin secara material Secara moral itu Mereka seneng digituin Karena Itulah engagement Yang dibutuhkan Sama mereka Komunikasi-komunikasi itulah Yang dibutuhkan sama mereka Bukan cuman sekedar Hai Halo pak Udah beres gitu ya Udah makan belum Makan dulu gitu Itu kan udah sangat biasa gitu ya Itu bukan Bukan komunikasi Yang membuat kita itu Engage dengan karyawan Karena kalau makan Lu nggak usah gigatin gue Gue kalau papar Makan kok gitu Nah itu Gimana Salah satu bentuk perhatian Ya mas ya Yes Perhatian Perhatian itu penting Karena Bahasa Begini ya Mereka itu kerja Apalagi teman-teman yang Mungkin kerja di lapangan Di outlet ya Teman-teman misalnya Waker gitu ya Kalau di UMKM Atau yang di dapur gitu ya Mereka itu kan kerja Fisiknya Dipompa terus ya Fisiknya dari pagi Sampai malam gitu ya Sehingga Kondisi mentalnya Kalau nggak bagus Mudah lelah Emosinya Udah tersulut Gitu ya Sehingga pendekatan-pendekatan Yang humanis Ngobrol gitu ya Itu menjadi pendekatan Yang menurut saya Paling logis Dan paling efektif Selama saya pada saat Menjalankan bisnis kuliner Sehingga Apa namanya Komunikasi-komunikasi ini penting Karena apa Ini teman-teman Kita sudah merasa Kita punya komunikasi bagus Kita percayakan mereka Tapi ternyata Akhirnya Reaksi karyawan itu Tidak sesuai dengan Yang kita Apa namanya Harapkan Atau ekspektasikan Terus Udah gitu Mereka kecewa Mereka turn overnya tinggi Gitu ya Padahal di dalam Makti kita Aduh Padahal saya pinginnya Bisnisnya autopilot Ini udah 3 tahun Bisnis saya nggak gitu-gitu aja Terus ya 3 bulan Karyawan resign Saya nge-training lagi Turun lagi ke lapangan Udah 6 bulan Udah kepikiran Bisa autopilot Tiba-tiba Resign lagi Ya saya turun lagi Ke lapangan Begitu aja terus Nggak beres-beres Siklusnya Akhirnya nggak Nggak santai-santai Ke bisnisnya Gitu ya Nah kalau udah di kondisi-kondisi Seperti ini Kalau udah di kondisi-kondisi Seperti ini Ini udah mulai Kondisi-kondisi Yang perlu Apa namanya Banyak Perbaikan Di Tata cara Pengelolaan SDM Pokoknya Kita ketemu Satu kondisi Dimana kita harus Mulai memperbaiki Cara mengelola SDM Kita adalah Ketika Karyawan itu Udah mulai Disobey Kita udah bikinin Sistem Tapi mereka Tidak nurut Itu berarti Ada yang salah Dengan cara Kita mengelola Terus yang kedua Munculnya Apa namanya Turnover karyawan Yang cukup tinggi Karyawan Resign-resign Itu berarti Ada yang salah Dengan cara Kita mengelola Kita kesampingkan dulu Problem-problem mereka Oh mereka aja Nggak bertanggung jawab Dan lain sebagainya Itu kita kesampingkan dulu aja Kita fokus kepada improvement Duri kita dulu Gitu ya Nah Terus yang ketiga Mulai Banyaknya komplain Yang ada di outlet Nah Jadi indikator Ketika kita jualan makanan Atau minuman Bisnis kuliner Semakin banyak Tingkat rasio komplain Berarti ada yang salah Dengan cara pengelolaan Bisnis kita Ya Semakin banyak komplain Berarti ada yang Salah dengan Psikologi Karyawan kita Di lapangan Gitu ya Karena apa Karena biasanya Konsumen komplain itu Apa namanya Karena tidak terhandle Dengan baik Tidak terhandle ya Kan banyak konsumen komplain Tapi kalau kita Ngehandle dengan baik Gitu ya Ya konsumen Bisa menerima Ya Anggaplah seperti itu Tapi semakin banyak Konsumennya komplain Itu karena kita Tidak bisa handle Dengan baik Ada kemungkinan Karena karyawannya Juga punya masalah Gitu ya Sehingga Instead of Gue beresin masalah karyawan Gue juga pusing Masa gue juga punya masalah Akhirnya Masalahnya jadi gak beres Dan akhirnya itu berdampak Kepada brand kita Ini problem nih Problem Karena kalau ini sudah terjadi Dampaknya banyak banget Dampaknya contoh ya Owner sama karyawan Ini kehilangan motivasi Jadi yang punya Yang kehilangan motivasi Bukan cuma owner doang ya Kalau misalnya Tiba-tiba Banyak komplain Yang kehilangan motivasi Ya karyawannya juga Karena apa Aduh gue pusing tiap hari Diomelin sama konsumen Ada terus Gak jelas nih Nah itu Itu udah mulai Hal yang perlu Dipaspadai Terus yang kedua Sering deg-degan Kalau kita gak ada di otet Deg-degan aja Terus bawahnya Nah itu berarti Ada yang salah Dengan bisnis kita Terus kalau misalnya Kita gak turun ke lapangan Pasti gak beres Itu pasti problem Bisnisnya problem Idealnya kan Pinginnya teman-teman Pasti gini Bisnisnya jalan Ownernya jalan-jalan Gitu dong Siapa yang gak mau Bisnisnya bisa putar Otomatis Kitanya gak stress Terus kita bisa tidur Nyenyak Jadi kalau teman-teman Masih tidurnya gak nyenyak Masih mikirin Takut di outlet ABC dan segala macam Berarti ada yang salah Jadi kunci pentingnya Sebenarnya punya Penugasan bisnis yang jelas Jadi sebelum kita Ngomong bahwa karyawan kita Harus pinter Pastiin dulu Teman-teman ketika Memberikan penugasan Bener atau enggak Caranya Jelas atau enggak Gitu ya Jangan ngomongin orangnya Kalau orang mah Hal lain lah Gitu ya Pertanyaan utama Harus kita tanyakan dulu Kita sudah kasih penugasan Yang bener atau enggak Gitu ya Terus yang kedua Kita sudah punya sistem Yang kuat atau tidak Yang ketiga Kita sudah punya leader Atau belum Yang memang bisa Menjadi Representatif kita Di lapangan Yang keempat Kita sudah punya Kontrol yang ketat Terhadap Apa namanya Sistem Dan juga Kedisiplinan karyawan Atau enggak Itu yang harus ditanyakan dulu Dan harus dijawab Sama diri kita sendiri dulu Jangan nyalahin langsung karyawan Gitu ya Bisa aja kita nyalahin Karena memang Oh mas Sudah melakukan kesalahan sering Sudah di training Segala macam Ya weh Itu berarti Karyawannya memang Enggak Kestable aja Tapi sebelum itu Kita harus tanya Sama diri kita sendiri Jangan-jangan selama ini Gue ngasih penugasan Enggak jelas Gue kasih instruksi Enggak jelas Goalnya apa KPI-nya apa Itu enggak jelas Makanya teman-teman Wajib Pahami ya Lima tips Lima tips Pengelolaan SDM Di dalam bisnis kuliner Yang tadi belum tips Yang tadi baru Pre-tipsnya doang Oke Nah Yang pertama Bukan jika ternyata Ternyata itu tadi Oke Nah yang pertama Kalau mau tips Punya pengelolaan Karyawan yang benar Itu start dari Mulai rekrutmennya Teman-teman Banyak mas Rekrutmennya gimana ya Saya kan UMKM ya Ya saya emang Biasa aja mas Justru salah UMKM bisnisnya Enggak masalah Bisnis Anda Itu UMKM Enggak masalah Tapi mindsetnya Jangan UMKM dong Gitu Mindsetnya harus besar Kan kita pengen Bangun bisnisnya gede Jadi kalau misalnya Mau cari orang yang bagus Bikin iklan Lowongan kerja Itu gak yang bagus Jangan ngasal Coba belajar di Youtube Oh bikin iklan Lowongan kerja Yang profesional Itu gimana sih Pakai Canva Misalnya gitu Belajari Bikin Poster lowongan kerja Itu yang keren Gitu Sehingga nanti Orang yang ngelamar juga Memang yang bagus Gitu Itu bagus tuh Terus yang kedua Lakukan interview kerja Yang formal Jangan Wah mas Saya kan cuman punya Kedai Ayam pecelele Saya lagi cari karyawan Tapi pas interview karyawan Pakai Maaf Color Carna pendek Pakai sendal cepit Maksudnya Ini tidak membangun Apa namanya Image yang bagus Terhadap karyawan Karyawan ini kan perlu Tahu Siapa sih Boss gue Seperti apa sih Perusahaan yang mau gue lamar Ya berarti Anda juga harus Well dress dong Harus keren lah Ajak ketemu Ngobrol di tempat yang oke Apa namanya Sepormal mungkin Jadi jangan terlalu santai Biar karyawan juga Tahu bahwa Oh si bapak ini Ngejalani bisnisnya serius Berarti saya juga harus serius Gitu Nah yang paling terakhir Di poin nomor satu Di sisi rekrutmen ini adalah Saya sarankan Tetap harus ada yang namanya Kontrak kerjasama Kalau misalnya Aduh mas kontrak kerjasama Berat banget Gitu Kayaknya kalau Terlalu serius Agak gimana Gitu ya Ya minimal punya Draft perjanjian deh Hak dan kewajiban apa Sesederhana itu Harus ada Sehingga karyawan itu Tahu nanti Batasan-batasannya apa Ya Jangan sampai tiba-tiba Kita Ngomel-ngomel Karena misalnya Karyawan melakukan kesalahan Kamu tuh harusnya Gak boleh gini-gini Gini-gini Loh bapak gak pernah Mention di awal Kalau saya gak boleh begitu Gitu Tapi ngomel-ngomel Ya kamu mikir aja dong Yang begitu Menurut kamu oke atau enggak Ya gak tau pak Akhirnya berantem Karyawan itu harus dikasih Batasan-batasan ya Bandaris yang jelas Gitu Itu nomor satu ya Recruitment yang penting Terus yang kedua Kita harus punya pimpinan Kita harus punya Kita harus bisa mencetak leader Jadi Saya biasanya Kalau bangun bisnis itu Fokus utama saya Ketika bangun SDM itu Adalah saya cari leader dulu Misalnya saya punya karyawan Sepuluh gitu ya Fokus utama saya Mungkin 50-60-70% Itu saya akan cari dulu Siapa diantara orang-orang ini Yang akan memimpin Tim Gitu ya Sehingga mungkin 70% waktu saya Dipakai untuk Ngetraining manager dulu Karena kuncinya itu Yang paling penting Kalau manager ini Bisa ditraining Berhasil Mereka yang akan Lakukan sisanya Ya They will do the rest Gitu ya Kita itu kuncinya adalah Pegang pimpinannya aja Nah Kuncinya apa? Pimpinan itu sebenarnya Kalau mau cari manager Dia harus bisa Ngeting Apa namanya Target penjualan Dia harus punya komunikasi Yang bagus Terus dia harus punya Kemampuan managerial Jadi teman-teman Cari aja di google ya Managerial skill Untuk seorang manager itu Apa banyak banget Kalau saya jelasin disini Bisa tiga jam workshopnya Terus punya skill business Terus attitude-nya juga bagus Itu kunci penting yang kedua Harus punya Leader representatif Jadi kalau kita Nggak ada di tempat Kitanya nggak ada Degat Itu tips nomor dua Tips nomor tiga Ketika kita sudah punya orang Terus recruitmentnya juga bagus Mekanisme trainingnya Juga harus bagus Karena apa? Orang yang bagus Kalau tidak di training Ya akan jadi bagus aja Nggak jadi luar biasa Gitu ya Pertanyaannya Pengennya orang yang Seperti apa Bagus levelnya Gitu ya Bagus itu kan levelnya juga banyak Gitu ya Yang pasti Ajarin mereka Kasih mereka Susun jadwal training Yang jelas Gitu Jangan Udah kerja Masuk Gitu ya Yaudah kamu kerja aja Coba tanya sama teman-teman Biasanya ngapain aja Dari pagi Sampai malam Karena malas ngetraining Gitu ya Karena merasa Ah kerjaannya gampang kok Tinggal tanya temannya beres Nah Meremeh-remehkan Hal-hal yang remeh ini Yang berbahaya Karena apa? Simple is not simple Gitu Sesuatu yang simple itu Bisa jadi impactnya besar Gitu ya Karena kita meremehkan Ah ini kan kerjaan Cuman ngelak-ngelak Nijad doang Nggak usah saya training lah Eh udah Ini kamu training teman kamu ya Ini yang baru Tolong di trainingin Nah banyak tuh Kejadian-kejadian owner Kayak gitu Gitu Saya sendiri aja Dulu Waktu masih as a GM Gitu ya Menghandle 4 brand besar Karyawan sampai 1000 Kalau ketemu karyawan baru Saya pasti sempatkan untuk Oke Yang paling penting Untuk membuat konsumen senang Dan nyaman itu adalah Mejanya harus bersih ya Misalnya salah satunya itu Untuk membuat meja bersih itu Lapnya harus bersih juga Bener nggak? Nah untuk membuat lap yang bersih itu Untuk lapnya biar bersih itu Ada caranya Seperti ini ya Gitu ya Terus cara ngelapnya juga ada tekniknya Seperti ini ya Gitu ya Saya ajarin Saya lapin Oke Udah tau caranya sekarang ikutin ya Ikutin Dan itu rutin Saya pindah ke cabangan yang lain Saya lihat kacanya kotor Siapa yang bertugas bersihin kaca hari ini Saya apa? Oke Saya ajarin cara Cara bersihin kaca Oke Udah saya ajarin cara bersihin kaca Saya bilang Dua hari lagi saya kesini Saya pingin kacanya bersih seperti ini ya Jadi kalau misalnya kayak tadi Itu belum bersih Yang bersih itu standarnya kayak gini Paham? Paham Pak Coba kamu foto Bawa HP Bawa Foto Di foto Oke Nah ini yang bersih ya Jadi kalau saya datang Kacanya harus kayak gini Gitu Sampai sebegitunya Gitu Itu yang saya lakukan Gitu Untuk karyawan yang levelnya Grassroot di paling bawah Kedepannya sebenarnya kita nggak perlu Capek-capek melakukan itu Karena nanti kan ada manajer Saya kasih contoh manajer Hey manajer Tadi saya lihat Ya kacanya masih nggak bagus Tapi saya sudah bantu kamu Saya training dia Untuk ngebikin kacanya yang bersih itu Seperti apa standarnya Ini fotonya Besok dua hari lagi Saya pingin kaca ini bersih seperti ini ya Tolong kamu pastikan Si A ya Melakukan pekerjanya dengan baik Ya Kalau kaca ini masih kotor Saya tidak akan menegur A Tapi saya akan menegur kamu Karena kamu pimpinannya Gitu Nah dari situlah Proses kontrol itu saling Bekerja dengan bagus Saya kontrol pimpinan Pimpinan kontrol timnya Gitu Itu yang Yang dilakukan Jadi Tidak sekonyong-konyong Saya Kayak melangkahi Pimpinan disitu ya Melangkahi outlet Manager disitu Enggak Gitu ya Saya tetap akan Menerita tanggung jawab mereka Jadi Hal-hal yang sifatnya Tanggung jawab Dan lain-lain Saya nggak akan Ngomelin karyawan Saya akan ngomelinnya Si pimpinannya Itu yang ketiga Mekanisme trending harus bagus Yang keempat Penyusunan SOP Nah Banyak juga Pebisnis yang Ah mas saya mah bisnis UMKM Nggak perlu ada SOP lah Pokoknya bikin begini-begini Udah inget Ingat Ingat Pak Oke ingat ya Jangan sampai lupa Padahal manusia itu Banyak masalahnya Siapa tahu Misalnya karyawan itu Ada yang pusing Gara-gara Lagi ada masalah Sama keluarganya Misalnya Ada yang terbeli pinjol Misalnya Pusing gitu ya Baru-baru mau ngingetin resep Atau ngingetin SOP Bisa lupa dia Nah Dari sini kan Apa namanya Sudah bisa kelihatan Bahwa yang namanya Nggak ada SOP itu Itu bisa jadi bahaya Buat bisnis kita Jadi sekecil apapun bisnisnya Apapun skala bisnisnya SOP itu dibikin Belajar di foodist Banyak kelas-kelas di foodist Cara membuat SOP yang benar SOP itu banyak SOP service SOP produksi SOP maintenance SOP handling komple Dan segala macam So much SOP Nah yang terakhir Tips yang paling penting adalah Kita sebagai pebisnis Harus memenuhi Hak Karyawan dengan adil Gitu Itu penting Gitu Karena saya yakin Bisnis yang berkah itu adalah Ketika Kita memenuhi hak-hak mereka Dengan adil Tapi kita tuntut juga mereka Kewajiban-kewajiban mereka Yang sesuai Dengan porsinya mereka Gitu ya Hak-hak itu seperti apa Contoh remunerasi Ya Dan hak-hak yang memang Tertera di Ketenaga kerjaan Mas kalau saya kan Bisnisnya masih kecil Kalau saya harus Ngikutin hak-hak Yang ada di Ketenaga kerjaan Misalnya kayak contoh Minimum Minimum Upah Dan lain-lain Saya belum sanggup Mas Gimana dong Ya udah bikin Kesepakatan Apa hak dan kewajiban Kamu sebagai karyawan Apa dan hak Kewajiban kamu Sebagai pemilik bisnis Tuangkan disitu Oberolin bersama Sepakati Seperti itu Nah karena saya yakin Kalau misalnya Pemenuhan hak-hak karyawan Dilakukan dengan adil Ya Pengerjaan Kewajiban kita Sebagai Apa namanya Perusahaan juga Dijalankan dengan baik Saya yakin Harusnya bisnisnya berkah Karyawannya juga Apa namanya Ya Berkembang ya Saya gak bilang Pasti loyal Tapi karyawannya Pasti Skill Kompetensinya naik Berkembang Yang paling penting Imbangnya dengan job risk Dan KPI yang jelas Agar mudah Mengevaluasinya Jadi ketika Mengevaluasi Karyawan itu Bukan karena Gue gak suka Amal lu Tapi karena Memang kamu Tidak perform Gitu Gitu mbak Tia Karena ada Dasarnya ya Mas ya Kalau kita Mengerai sesuatu Bukan hanya Subjektif kita aja Jadi bukan karena Gue gak suka Amal lu Gue bete Amal lu Jadi tadi Sebenernya Intinya adalah Mengelola Karyawan Dalam bisnis kuliner Itu Sebaiknya Memang dimulai Dari perekrutan Yang benar ya Mas ya Karena kalau Dari awal Itu Karena teman-teman Disini tuh Kadang biasanya Masalahnya adalah Ya udahlah Kita nih kan Masih baru Buka nih Outletnya Jadi siapa aja Yang mau Sebega Gitu Biasanya Tapi gak Gita Tapi mungkin Mudah-mudahan Teman-teman Yang nonton Pada Hari ini Bisa Bisa Langsung Mengambil Ilmu Dari mas Angga Dan mulai Rekrut Karyawan Yang benar Mas ini ada Pertanyaan mas Dari Budhe Pecel Boleh 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 Tersebut Seberapa Memungkinkan Menggantikan Tugas Owner Karena Rasanya Belum Yakin Dengan Kapabilitasnya Gimana Oke Berarti Belum 100% Ini ya Percaya Yes Pernah Dengar Istilah Ini gak You pay Pinup You get Monkey Oke Oke Jadi Kalau kita Umpannya Adalah Kacang Kita dapatnya Kerak Tapi Kalau Umpannya Daging Yang datangnya Macan Sama Halnya Dalam Membangun Tim Kamu Tim Kamu Yang kapasitasnya Seperti apa Oh dia Harus Jago Kayak saya Kayak owner Ya Kamu Dapat Uang Berapa Setiap Dula 10 juta Cari Orang Yang Gajinya 10 juta Pasti Akan Lebih Jago Lagi Nah Kalau Logika Logika Logikanya Seperti Itu Itu Logikanya Begitu Jadi Kalau Kita Mau Dapatin Orang Yang Memang Punya Kapabilitas Kayak Kita As Owner Ya Harganya Juga Pasti Gak Murah Harganya Juga Pasti Mahal Cuman Pertanyaannya Adalah Bagaimana Saya Kan Gak Mampu Tapi Saya Pengen Mulai Melimpahkan Pekerjaan Pekerjaan Saya Ini Ke Leader Saya Mulai Didelegasikan Delegasikan Hal Hal Yang Sifatnya Teknis Teknis Sesuatu Hal Yang Tidak Terlalu Krusial Tidak Terlalu Fundamental Untuk Bisa Dikerjain Jadi Hal-hal Teknis Di Lapangan Aja Yang Seharusnya Bisa Dikerjain Sama Orang Lain Tentu Pasti Nanti Akan Ada Porsi Porsinya Ada Porsi Porsi Tertentu Yang Memang Tidak Mungkin Dikerjain Sama Karyawan Ada Porsi Tertentu Yang Memang Harus Diputusin Sama Owner Contoh Misalnya Karyawan Itu Tidak Boleh Memutuskan Hubungan Kerjasama Dengan Vendor Gak Bisa Harus Persetujuan Kita Owner Misalnya Gitu Karena Kalau Kerjasama Sama Vendor Potensi Fault Gede Kalau Misalnya Itu Kita Kasih Mungkin Dia Kerjasama Sama Vendor Lain Dia Dapat Keuntungan Speknya Diturunin Misalnya Nah Itu Bahaya Nah Itu Hal-hal Yang Krusial Coba Teman-teman Kalau Ketemu Kondisi Kondisi Seperti Ini Teman-teman List Di Ranking Kira-kira Hal-hal Krusial Apa Yang Tidak Boleh Keputusannya Diambil Sama Karyawan Saya Itu Di List Nomor Satu Apa Nomor Tiga Apa Nomor Empat Apa Terus Hal-hal Apa Saja Yang Perlu Dibereskan Sama Teman-teman Di Lapangan Atau Leader Di Lapangan Yang Sebenarnya Tidak Perlu Menunggu Keputusan Saya Di List Apa Satu Dua Tiga Empat Lima Baru Itu Dibrift Karyawan Oke Ruang Lingkup Kerja Kamu Ini Hal-hal Yang Boleh Kamu Putuskan Langsung Ini Yang Tidak Boleh Sehingga Jelas Sisanya Kalau Ada Keputusan Kamu Telepon Saya Oke Jadi Kembali Lagi Berarti Pertama Komunikasi Yang Mas Dan Penugasan Bisnis Yang Jelas Tadi Semuanya Harus Jelas Tertulis Dari Yang Penting Sampai Yang Bisa Kamu Putuskan Sendiri Tanpa Tentanya Dulu Betul Oke Detail Sekali Mas Angga Pertanyaan Berikutnya Mas Darni Gilang Mas Jadi Waktu Yang Ideal Untuk Mulai Merekrut Leader Atau Supervisor Atau Manager Sebagai Pengganti Bisnis Owner Itu Kapan Mas Pada Saat Anda Jalanin Bisnis Kalau Belum Punya Leader Cari Leader Dari Sekarang Jadi As soon As possible Apalagi Sudah Mulai Kepalahan Mas Yes Kecuali Kalau Misalnya Contoh Gini Saya Buka Bisnis Saya Masih Pingin Fokus Di Bisnis Ini 6 Bulan Kedepan Saya Tidak Masalah Karena Pasti Balik lagi Seperti Saya Bila Ketika Kita Punya Komitmen Untuk Hire Leader Atau Atau Supervisor Pasti Ada Resikonya Resikonya Apa Kita Harus Keluar Kos Besar Tapi Ketika Kita Punya Resiko Kita Punya Ambil Keputusan Misalnya Saya Mau Pelajari Dulu Bisnisnya Biar Saya Tahu Dari A Z Sehingga Saya Perlu Nyumpel Dulu Minimal 3 Bulan Sampai 6 Bulan Sebelum Akhirnya Nanti Saya Percayakan Ke Supervisor Atau Manager Yang Baru Sehingga Nanti Ketika Bisnisnya Udah Jalan Saya Nggak Dipego Karena Saya Sudah Ngerti Duluan Bisa Jadi Tergantung Yang Paling Tahu Kondisinya Adalah Teman Teman Sendiri Tapi Saya Sarankan Ketika Teman Teman Hire Manager Ketika Teman Teman Hire Pimpinan Untuk Handle Bisnisnya Teman Teman Atau Outlet Bisnisnya Teman Pastinya Teman Teman Harus Lebih Dahulu Paham ASAPZ Harus Paham Dulu ASAPZ Karena Apa Karena Disitulah Fungsi Kontrol Nanti Berjalan Ya Bagaimana Teman Teman Mengontrol Timnya Kalau Teman Teman Tidak Tau Proses ASAPZ Apa Yang Mau Dikontrol Kalau Tidak Tau Sehingga Kita Perlu Tau Dulu Proses ASAPZ Misalnya Mulai Dari Barang Datang Outlet Buka Sampai Outlet Tutup Kita Harus Tau Karena Yang Kita Kontrol Itu Kan Titik Kritis Bener Oh Kalau Misalnya Penerimaan Barang Atau Pembukaan Outlet Titik Kritis Di Disini Kalau Kita Tidak Tau Titik Kritis Di Mana Apa Yang Mau Kita Kontrol Nah Untuk Mengetahui Titik Kritis Itu Adalah Kita Harus Ngalamin Sendiri Kita Harus Turun Di Lapangan Makanya Buka 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 Jangan Tidak Mau Turun Turun Di Lapangan Pelajari Bergaul Sama Kru Yang Paling Bawah Biar Bisa Tau Problem Mereka Tuh Apa Titik Kritis Di Mana Suka Dukanya Seperti Apa Sehingga Ketika Mengambil Kebijakan Bisa Lebih Wise Ketika Membuat Peraturan Bisa Lebih Adil Jadi Karena Kita Tau Karena Kita Mengalaminya Mas Jadi Kita Bisa Ada Sudut Pandang Dari Karyawan Itu Juga Mas Harus Dari Makassar Mas Pertanyaannya Dari Cang Boreng Bagaimana Karyawannya Masih keluarga Mau Tegur Takut Terpinggung Nah Ini Banyak Alami Di Bisnis Keluarga Gimana Mas Yang pertama Kita Kalau Mau Hire Karyawan Kita Harus Pahami Resikonya Kalau Karyawannya Keluarga Adalah Baperan Lo Sama Sepupu Doang Sepupu Doang Hitungan Banget Terus Lebih Berat Lagi Kalau Keluarganya Lebih Tua Dari Kita Kamu Sama Mamang Sendiri Begitu Amat Ya Pertama Kalau Teman Memang Punya Tapi Enaknya Kalau Sama Keluarga Itu Mungkin Dia Lebih Bisa Jadi Lebih Royal Lebih Siap Apapun Walaupun Tidak Semua Tapi Saya Yakin Ketika Teman Teman Melakukan Rekrut Dan Hire Sebagai Keluarga Pasti Sudah Tahu Potensi Problemnya Sehingga Kalau Terlanjur Sudah Melakukan Itu Dan Sekarang Menemukan Problem Yang Pertama Harus Kita Lakukan Itu Adalah Narimo Terima Dulu Mindset Jangan Kesel Dulu Jangan Pusing Dulu Kita Harus Terima Dulu Bahwa Itu Sudah Terjadi Yang Kedua Komunikasikan Komunikasikan Dengan Baik Mang Misalnya Walaupun Kamu Paman Saya Ini adalah Perusahaan Saya ingin Jalankan Perusahaan Dengan Profesional Saya Pengen Semua Orang Diperlakukan Dengan Adil Bukan Berarti Anda Adalah Paman Saya Jadi Saya Lakukan Anda Seja Spesial Gak Enak Sama Karyawan Karyawan Lain Ajak Ngobrol Dengan Baik Baik Bagaimana Untuk Membuat Pekerjaannya Lebih Lancar Ini Aturannya Apa yang Boleh Dan Tidak Boleh Ada Aturan Perusahaan Disampaikan Kira Kira Gimana Sanggup Kalau Misalnya Enggak Sanggup Lebih Baik Mengudulkan Diri Aja Itu Akan Lebih Baik Menjaga Hubungan Persaudaraan Kita Biar Lebih Oke Enggak Terganggu Tapi Kalau Setidaknya Kalau Misalnya Saggup Ya Sudah Berarti Kalau Profesional Saya Pun Akan Berlaku Berusaha Profesional Hubungan Kita Adalah Hubungan Bisnis Tapi Ketika Di Luar Hubungan Keluarga Jadi Itu Yang Perlu Dilakukan Balik Komunikasi Berarti Itu Diperlukan Di Awal Itu Ada Kontrak Kerja Mas Ya Jadi Kita Ada Contrak Yang Sederhana Hanya 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 Ada Dasarnya Betul 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 Kalau Ada Dasarnya Susah Nanti Kira Karena Ya Itu Baper Itu Agak Ini Itu Banyak Terjadi Mas Banyak Kalau Keluarga Itu Sudah Baperan Apalagi Yang Di Hire Lebih Tua Itu Sudah Pusing Karena Saya Ngalamin Baik Ini Sepertinya Dari Nur Talmon Kalau Level Kita Masih UMKM Cause Entertain Karyawan Itu Cukup Mengganggu Nggak Ya Mas Karena Sepertinya Mood Karyawan Kan Naik Turunnya Sering Banget Ya Jadi Maksudnya Untuk Mengintertain Karyawannya Supaya Termotivasi Terus Itu Apakah Sudah Perlu Ya Kalau Di Taraf UMKM Tergantung Ya Mood Karyawan Itu Kalau saya Biasanya Kalau Entertain Karyawan Itu Kalau Semua Pekerjaan Atau Semua Kewajiban Karyawan Itu Sudah Dipenuhi Misalnya Kewajiban Mereka Apa Mereka Punya Kewajiban Misalnya Anggaplah Kita Kasih KPI Zero Complain Misalnya Gini Saya Pernah Bikin Satu Aturan Gini Complain Itu Rasionya Tidak Boleh Satu Persen Dari Jumlah Transaksi Misalnya Contoh Kalau Dalam Satu Bulan Itu 100 Transaksi Berarti Maksimal Complain Harus Ada Satu Kalau Lebih Dari Itu Berarti KPI Tidak Sampai Terus Yang Kedua Sales Harus Berapa Kita Kalau Keluarin Biaya Entertainment Kan Pasti Ada Biayanya Bener Enggak Kalau Sales Enggak Nyampe Mau Keluarin Dari Biayanya Yang Perlu Kita Cek Dulu Adalah Moody Karena Apa Mood Mutant Karena Apa Kalau Mood Mutant Karena Memang Masih Labil Karena Contoh Misalnya Karena Kita Bikin Kebijakan Berubah Terus Tiba-tiba Yang Harusnya Tanggal 25 Udah Gajian Baru Dikirim Tanggal 30 Udah Pasti Mut-Mutan Mereka Jadi Dicek Dulu Mut-Mutannya Karena Problem Di Mereka Atau Problem Di Kita Kalau Ternyata Problem Di Mereka Tandanya Berarti Memang Kita Menghayir Orang Yang Salah Tapi Kalau Ternyata Mut-Mutannya Karena Memang Kita Punya Porsi Kesalahan Yang Banyak Karena Ada Kebijakan Kebijakan Ada Peraturan Peraturan Atau Ada Hak-hak Yang Tidak Terpenuhi Yang Hak-hak Karyawan Tidak Terpenuhi Berarti Kita Yang Mengevaluasi Dili Karena Harusnya Karyawan Itu Biasanya Karyawan Itu Gini Sederhananya Gini Kalau Kebutuhan Mereka Keinginan Mereka Dipenuhi Pasti Happy Sebenernya Pasti Happy Gak Mungkin Enggak Logikanya Kan Gitu Doang Tinggal Sebenernya Kita Mampu Memang Itu Atau Tidak Dan Mereka Karyawannya Mampu Membantu Kita Menachieve Itu Atau Enggak Oh Mereka Akan Happy Kalau Gajinya Sekian Boleh Gaji Kamu Boleh Sekian Tapi Sales Harus Sekian Oke Siapa Berarti Kamu Harus Bantu Saya Kan Gitu Berarti Saling Berkaitan Saling Simbiosis Mutualisme Nah Dicari Dulu Itu Moodnya Karena Apa Moodnya Turun Karena Apa Dan Juga Nanti Diimbangin Dengan Ini Seimbang gak Dengan Omset Yang Udah Dihasilkan Kalau Misalnya Ada Kelebihan Bisa lah Entertain Ya Mas Sekali Mas Kalau 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 Bisa Perlu Entertain Dari Duduk bareng Itu Sudah Sebuah Entertain Bagi Mereka Sebenernya Mereka Ditanyain Kebutuhannya Apa Ada Masalah Apa Itu Mereka Senang Kalau Karyawan Di Kita Kalau Saya Ada Bisnis Di outlet Mereka Dikasih Food Sal Sebulan Sekali Ini Hiburan Ini Mas Satu Pertanyaan Terakhir Dari Karyo VLG Kak Kalau Usaha Kecil Gimana Mau Rekrut Leader Sementara Omset Naik Turun Ya Berarti Tugas Anda Memastikan Omsetnya Jangan Naik Turun Tugasnya Owner Itu Memastikan Bisnisnya Sustain Bagus Berarti Harus Kita Identifikasi Dulu Kenapa Bisnisnya Omsetnya Naik Turun Problemnya Dimana Gitu Mostly Problemnya Mungkin Di Product Mungkin Di Pricing Mungkin Di Promotion Mungkin Di Tempatnya Gak Menarik Dan Segala Macem Pastilah Problemnya Tapi Ketika Problem 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 utama Bukan Itu Problem utama Kita Ownernya Itu Adalah Sintem Problem utamanya Ilmu Kita Masih Terbatas Berarti Yang Perlu Kita Perbaiki Pertama Adalah Perbaiki Dulu Diri Kita Jangan Selama Ini Ilmu Dalam Menjalankan Bisnis Kulian Kita Belum Bagus Kalau Begitu Posisinya Turun Kelapangan Kalau Perlu Nongkrong Dari Pagi Sampai Malam Terus Sudah Begitu Mulai Mau Menginvestasikan Baik Itu Waktu Tenaga Atau Mungkin Biaya Untuk Belajar Ikutan Seminar Beli E-course Baca Buku Untuk Membuat Kita Lebih Matang Goal Untuk Membuat Bisnis Kita Bagus Sustain Oke Performanya Stabil Baru Dari Situ Kita Pikirin Mulai Untuk Hire Karyawan Segala Macem Ya jelas Kalau misalnya Ah mas Saya takut Mau hire Karyawan Akan keluar Biaya Tiap bulan Gaji Tapi bisnis Saya Omsetnya Masih naik turun Berarti Problemnya Bukan di karyawannya Problemnya Kamu Buat lo Bisnisnya Baik Tapi Dicek juga Jangan-jangan Selama ini Bisnisnya Naik turun Itu Karena Misalnya Karena Kita yang Ngerusin Bisnis ini Sendiri Kita Nggak punya Leader Tapi kita Nggak nongkrong Setiap hari Kita Ngabur Sehingga Kontrolnya Lemah Dicek dulu Jadi Tidak Sekonyong-konyong Juga Karena Biaya Bisa jadi Karena memang Betul Anda Sebenarnya Butuh Cuman Problemnya Adalah Karena Anda Tidak Nongkrong Anda Tidak Tahu Karyawan Kerja Seenaknya Akhirnya Omsetnya Naik turun Mungkin Anda Perlu Leader Jadi Diidentifikasi Aja dulu Problem utama Yang membuat Salesnya Naik turun Apa Itu dulu Baru nanti Ngambil keputusan Perlu manager Atau enggak Oke Baik Mas Angga Kita sudah live Selama Satu jam Lebih Ya Sudah Satu jam Nggak Kerasa ya Ini Sebenarnya Masih Banyak Yang bertanya Cuman Mohon-mohon Sekali Karena Waktunya Terbatas Dan Tentu Saja Kalau Masih Ada Pertanyaan Bisa Langsung Disampaikan Ke Foodish.id Ataupun Ikuti Program Foodish.id Karena Semuanya Dibahas Dikupas Tuntas Mengenai Business Kuliner Bahkan Mengelola SDM Tidak Ada Disitu Benar Mungkin Saya boleh Informasikan Satu hal Penting Juga Buat Teman-teman Tadi Permasalahan Terkait Dengan SDM Dan Lain-lain Foodish.id Kita Lagi Ada Acara Kelas Karir Offline Itu Di tanggal 25 Sampai Tanggal 27 Oktober Di bulan Ini 25 Sampai 27 Oktober Itu Tiga Hari Offline Di Bandung Bersama Saya Dan Juga Bu Nulurizki Adalah Salah Satu Orang Cukup Berpengalaman Belasan Bahkan Puluhan Tahun Dari Salah Satu brand terkenal Seperti Make D Dan Lain-lain Jadi Teman-teman Nanti Akan Banyak Belajar Bagaimana Menjadi Seorang Supervisor Outlet Manager Atau Bahkan Pimpinan Tertinggi Di Outlet Belajar A Sampai Z Pokoknya Buat Teman-teman Yang saat Ini Punya Bisnis Mungkin Sudah Punya Manager Boleh Kirimin Orang-orang Kepercayaan Supervisor Manager Untuk Belajar Karena Saya Yakin Investasi Penting Dalam Bisnis Kuliner Adalah Ilmu Jadi Sebelum Kita Nanti Kesandung Sama Hal-hal Yang Dienginkan Lebih Investasikan Waktu Tenaga Dan Pikirannya Untuk Belajar Biar Bisnis Makin Berkembang Mungkin Teman-teman Nanti Juga Bisa Cek Informasi Kelasnya Di Instagram Di Instagram Baik Tadi Saya ulangi Lagi Tadi Ada Nanya Mas Lima Tips Dari Mas Angga Bagaimana Mengelola SDM Di Bisnis Kuliner Yang Pertama Itu Recremen Yang Benar Dua Mencatat Leader Yang Representatif Yang Ketiga Mekanisme Training Yang Betul Ketiga Penyusunan SOP Yang Baik Dan Yang Kelima Memenuhi Hak Karyawan Dengan Adil Betul Ya Mas Ya Nah Itu Jangan lupa Dicatat Nanti Untuk Detailnya Kalian Bisa Ikuti Program Di Foodies.id Jangan Lupa Follow Foodies.id Mas Angga Bermanfaat Sharing-nya Kita Ketemu Lagi Dilan Kesempatan Terima Kasih Juga Buat Teman-teman TDA Baik Salam Buat Teman-teman Di Foodies Sampai Jumpa Lagi Di Live Instagram TDA Dan Foodies Minggu Depan Di Jam Yang Sama Assalamualaikum Wb Sampai Jumpa Dadah Sampai Sampai